Intro Selamat datang kembali para petualang Di video kali ini kita akan berpetualang selama 100 hari ke depan sebagai Wiro Sableng Wiro Sableng adalah superhero legenda yang berasal dari Nusantara ini Ia dikenal dengan sebutan pendekar kapak maut Naga Geni Wiro Sableng juga memiliki banyak jurusakti yang telah dipelajari dari gurunya Yaitu Sinto Gendem Namun pada suatu hari ada sosok naga berkepala tiga yang datang merusak perdamaian antara umat manusia Mampukah kita sebagai Wiro Sableng melewati semua rintangan yang ada Dan menjadi seorang pendekar sejati untuk mengalahkan naga berkepala tiga itu Bagi kalian yang menonton jangan lupa untuk tinggalkan subscribe Karena 81% dari kalian yang menonton belum subscribe channel ini Padahal 1 subscribe dari kalian sangat berarti Dan membuat gue lebih semangat untuk membuat video menarik lainnya Buruan ambil cembilan kesukaan kalian dan selamat menyaksikan Itulah nama anak laki-laki yang menjadi seorang pendekar Kini anak laki-laki itu telah tumbuh menjadi pendekar yang tangguh Ia dikenal dengan nama Hari pertama Kita spawn di tengah hutan belantara yang anta berantah Untuk memulai petolongan kita kali ini Di saat itu gue mengambil beberapa kayu dari pohon sekitar Dan membuat sebuah pickaxe Kemudian gue mengambil beberapa kayu lagi untuk persediaan kita ke depannya Setelah itu gue juga mengambil stun yang ada di sana Dan mengkill seekor domba untuk membuat bed Nah kebetulan di hutan itu ada semangka yang tumbuh teman-teman Jadi gue ambil aja untuk persediaan makanan kita Tak terasa hari pun sudah malam Yah cepet banget ya hari berganti malamnya Jadi gue putuskan untuk bermalam di hutan itu dengan memanjat pohon Sementara menunggu pagi tiba Pagi hari pun tiba By the way baru satu hari aja gue berada di hutan ini udah bikin betah teman-teman Karena pagi-pagi kayak gini tuh udarnya sejuk banget Ditambah lagi cahaya matahari yang menghangatkan badan Ketika melanjutkan petolongan Dalam perjalanan gue dihampiri oleh orang misterius yang menaiki seekor naga Selamat siang anak muda Perkenalkan aku adalah Sinto Gendeng Selamat siang nek Salam kenal juga Aku Geza Aku pernah mendengar nama itu Di belantara nusantara ini Maukah kau membantuku Sepertinya ragamu itu cocok untuk menerima ilmu dariku Kalau boleh tahu ilmu apa nek? Jangan memanggilku nenek Cukup panggil eang saja Eeeh iya maaf kalau begitu Ambillah ilmu warisanku Ini akan membantumu Membantu dalam hal apa eang? Kamu dapat berubah menjadi superhero legenda di nusantara ini Yaitu Wiro Sableng Tapi untuk menjadi pendekar sejati Kamu harus menyelesaikan misi yang aku berikan Baiklah eang Aku menerima tawaran itu Aku sangat senang sekali Jika bisa berubah menjadi sosok pahlawan Yang berasal dari nusantara ini Setelah berbincang dan perkenalan Beliau ini adalah eang Shinto Gendang Ya yang kita tahu eang Shinto Gendang ini adalah Seorang guru dari Wiro Sableng Di saat itu Eang Shinto Gendang memberikan kekuatan kepada kita Untuk menjadi seorang pendekar sejati Yaitu Wiro Sableng teman-teman Wah keren banget ini Dan untuk memaksimalkan kekuatan dari hero Wiro Sableng Kita harus menyelesaikan misi atau quest yang diberikan Contohnya disini kita harus menyelesaikan misi khusus Equipment, Ability, dan Power Up Oh iya teman-teman Sebelum lanjut berpetualang Disini gue mau ngejelasin sedikit Wiro Sableng atau Pendekar 212 Adalah tokoh fiksi serial novel yang ditulis oleh Almarhum Bastian Tito Wiro terlahir dengan nama Wira Saksana Yang sejak bayi telah digambleng oleh gurunya Yang terkenal di dunia persilatan Dengan nama Shinto Gendang Sedangkan penjelasan dari angka 212 itu sendiri Iyalah Angka 1 berarti Tuhan yang disembah oleh manusia Sementara angka 2 memiliki arti Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu Berpasang-pasangan dalam hidup Nah kenapa 212? Karena kalau digabung ya teman-teman Itu jumlah angkanya menjadi 5 Ya sedangkan angka 5 itu Merupakan jumlah sila pada Pancasila Sebagai ideologi negara Jadi kurang lebih maksudnya Wiro Sableng ini tuh sosok superhero yang kuat Lalu dia juga siap berkorban untuk membela negaranya Yaitu Nusantara Tercinta Di saat itu yang ada di pikiran gua Hanya ambisi untuk menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh yang Shinto Gendang tadi Gua juga masih belum tau sih teman-teman Apa tujuan kita setelah menyelesaikan semua misi ini Oh iya Balik lagi ke petualangan kita Jadi di saat itu gua pergi meninggalkan hutan Untuk memulai menjalankan misi yang kita dapatkan Jadi di misi pertama kali ini Gua harus mencari 64 ladder 25 feather atau bulu ayam Dan terakhir kita harus mencari 64 iron Di setelah-setelah gua mengkill sapi Gua menemukan sebuah ravine yang besar Nah kebetulan banget teman-teman Kita lagi mencari iron Jadi langsung aja gua gas mencari iron sebanyak mungkin di ravine tersebut Oh iya Ngomong-ngomong di cave itu Gua juga menemukan sebuah mineshaft Dan di salah satu chest disana Gua menemukan golden apple Setelah mendapatkan banyak iron dari ravine tadi Gua kembali melanjutkan perjalanan Dan mengkill sapi-sapi yang gua temukan Karena kita butuh ladder mereka Kemudian gua juga mengkill beberapa ekor ayam Untuk mengambil bulu mereka Oh iya Di misi pertama ini Kita bisa mendapatkan sepatu naga geni Ya Ketika dipakai Sepatu itu akan menambahkan movement speed kita Setelah berhasil menyelesaikan semuanya Disini gua coba klik misi pertama kita Dan mendapatkan sepatu naga geni teman-teman Jadi Sepatu ini ketika dipakai Akan memberikan kita efek movement speed lebih Dan 5 armor tambahan Kalian bisa lihat lari gua kan teman-teman ya Semakin kenceng disini Let's go Selanjutnya Gua membuat sebuah pedang dari airang Ya Karena Selanjutnya kita akan pergi mining Mengkill zombie dan skeleton Untuk menyelesaikan misi kita yang kedua ini Kalau kita berhasil menyelesaikan misi kedua ini Kita akan mendapatkan celana naga geni Nah Celana naga geni itu Akan menambah darah kita Dan 8 armor Oh iya teman-teman Mungkin video petualangan kita kali ini Akan menjawab permintaan kalian Ya Karena ada yang lebih suka Kalau gua itu bermain pure survival kayak gini Jadi Untuk mulai menyelesaikan quest ini Di dalam cave itu Lumayan banyak zombie nya Terus gua juga menemukan main save lagi teman-teman Di main save itu gua ngeliat zombie bocil barbar Yang berani menghadapi 3 skeleton sekaligus Ya karena mereka semua itu mau hostel ya Jadi disini Gua kill aja tuh semuanya Termasuk zombie bocil tadi Hehehe Nah singkat cerita Gua berhasil menemukan diamond pertama Kita di petualangan kali ini Ah ketemu juga kamu diamond Let's go Ya ketika gua masuk lebih dalam ke cave itu Gua berhasil menemukan diamond lagi teman-teman Terus gua juga lanjut berburu skeleton dan zombie lagi Oh iya disini gua rehat sebentar Karena pedang kita hancur Sekalian nungguin iron yang dibakar jadi juga gitu kan Dan ya finally quest kita yang kedua ini selesai juga Pas gua coba pake celana naga geninya Hell dan armor kita itu jadi bertambah teman-teman Eits tapi jangan seneng dulu guys Soalnya quest kita masih banyak ya Dengan penuh semangat Gua melanjutkan mengelesaikan quest yang ketiga Ya karena semua ini kita lakukan untuk menjaga amanat dari yang sintogendeng By the way quest ketiga ini Kita harus mengkill 25 creeper Mencari 20 diamond dan 10 emerald Dan mungkin mengkill creeper yang jadi bagian tersulit Menurut gua teman-teman Ya kita harus pintar-pintar ngambil timing untuk mengkill mereka Karena kalau sampai mereka meledakan diri ya Killnya gak kehitung gitu loh Kalian lihat aja nih Saking lamanya gua berkeliling di dalam cave ini Sampai-sampai di badan gua itu Banyak anak panah dari skeleton Setelah selesai misi mengkill creepernya Kemudian gua membuat sebuah pickaxe dari diamond Ya biar kita lebih cepat teman-teman untuk miningnya Kalau gitu ayo kita cari diamondnya teman-teman Let's go Karena udah berhasil mendapatkan cukup diamond Dan lagi pula gua juga udah sumpah banget teman-teman berada di cave itu Kali ini gua akan pergi mencari desa villagers Untuk mendapatkan emerald disana Sebelum pergi gua membakar gold ore yang kita temui Dan membuat sebuah axe dari diamond Karena gua penyerencana teman-teman Jadi kalau kita berhasil menemukan desa villagers Ya gua bakalan trading dengan villager flacher Untuk mendapatkan emerald Singkat cerita setelah berjalan cukup lama Gua berhasil menemukan sebuah desa villagers Sesampainya disana gua langsung mencari villager flacher Akan tetapi disini Gua malah ketemu sama villager blacksmith Ya tapi sebelum itu disini gua mencari kayu Yang banyak terlebih dahulu Akhirnya gua membuat flaching table Untuk mengganti profesi salah satu villager Yang ada di desa itu Setelah mendapatkan emerald yang cukup Untuk quest kita kali ini Ya gua keluar dari rumah villager itu Dan langsung mengambil reward dari quest yang ketiga ini Kemudian disini gua mendapatkan helm naga geni Yang dimana helm naga geni itu ketika dipakai Akan memberikan 6 armor tambahan Dan 6 hull tambahan juga teman-teman Wah kalau kayak gini sih Makin GG ini kita guys By the way mungkin buat kalian yang ingin Maka modpack ini Gua ada syarat dulu guys Siapa tau kan Video ini bisa tembus 30 ribu like Ya kalau nanti videonya udah tembus 30 ribu like Maka modpacknya akan gua bagiin ya teman-temannya Oke Ngomong-ngomong karena gua melihat ada quest lain yang membutuhkan emerald Akhirnya Mumpung kita masih di desa villager ini Ya gua memutuskan untuk membawa salah satu villager selain untuk dijadikan villager-villager lagi Seperti yang kalian lihat gua membawa dia agak jauh teman-teman dari desa Dikarenakan biar kita bisa mengganti pekerjaan villager itu Bang anterin gua pulang bang Oh jadi pengen dipulangin Yaudah nih gua pulangin nih Adegan yang tadi tuh jangan ditiru ya teman-temannya Sumpah itu gak tau diri banget emang nih si geja ini Udah mah trading sama villagersnya Malah ditinggal gitu aja kan Sesampai ya di rumah Eh gua malah ketemu sama villagers yang lagi keliling guys Telat banget sih nih orangnya datangnya Coba tadi datangnya sebelum kita pergi ke desa villager Kan enak ya bisa dapet totem gitu loh Di hari itu lagi-lagi gua dihampiri oleh eyang guru Kedatangan beliau kali ini gua belum tau persis teman-teman Yang penting kita ketemu aja dulu ya Geza aku datang lagi untuk memberitahu Mohon maaf eyang Dalam perihal apa? Karena jangan sampai naga geni itu berhasil masuk ke dunia ini Baiklah kalau begitu eyang Aku akan berusaha lebih keras lagi Beliau bilang kita harus lebih semangat dan lebih cepat dalam menyelesaikan quest Di saat itu gua mengiakkan perkataan eyang tersebut Dikarenakan rasa terima kasih gua sudah diberikan kekuatan untuk menjadi wirosablong Kemudian gua langsung melanjutkan quest berikutnya Jadi di quest kali ini kita harus mengumpulkan 4 nethered anggot 1 buah block of diamond dan mengkill piglin Itu tandanya kita mau gak mau harus ke nether Tapi sebelum itu gua mencari beberapa diamond terlebih dahulu Di sela-sela mencari diamond gua menemukan sebuah spawner skeleton Lumayan nih buat kita bikin farm XP nanti Dan mengambil tulang-tulang mereka pas dibutuhin Dan tak jauh dari letak spawner tadi Gua pergi ke kolam lava untuk mengambil obsidian disana Sekembalinya ke atas Gua mengenchant swords dengan buku looting 2 Yang gua temukan di dalam salah satu chest di spawner skeleton tadi Sesampainya di nether ternyata portal kita itu dekat banget letaknya dengan crimson forest Dan langsung aja disaat itu gua bantai piglin-piglin yang ada disana untuk menyelesaikan quest kita kali ini Pas gua lihat sekeliling ternyata biome crimson forest ini tuh dekat dengan biome soul sand valley Itu tandanya kita bakalan lebih mudah menemukan skeleton nantinya disana By the way untung aja kita pake armor naga geni Jadi serangan dari piglin dan babi nether yang ada disana itu gak begitu sakit ketika ngehit kita Yalah macem-macem lu sama miru sableng Setelah mengkill piglin-piglin tadi gua melanjutkan mencari ancient debris Pas gua buka quest yang kita punya ternyata quest 4 dan 5 sama-sama membutuhkan nethered angle Jadi jumlah nethered yang harus kita kumpulin itu adalah 9 Tapi sebelum itu gua balik dulu ke overworld untuk mencari bulu domba dan membuat kasur Di saat mencari bulu domba gua ngetaming sekor kuda Ya hitung-hitung biar gak sepi-sepi banget lah ya temen-temen ya Setelah mendapatkan banyak bulu domba langsung aja disaat itu gua buat sebanyak mungkin bednya temen-temen Ya lalu gua balik lagi ke nether untuk mencoba mining ancient debris disana Di percobaan pertama sih gak keliatan tuh ancient debris Sumpah sih agak susah juga emang sih cari ancient debris ini temen-temen Dan ternyata di percobaan kedua gua berhasil menemukan ancient debris itu Hmm mayan lah walaupun satu biji gitu kan Oh iya temen-temen by the way disini tuh gua mining ancient debrisnya itu di kedalaman 15 ya Selanjutnya gua melakukan metode yang sama dengan menggunakan bed untuk mendapatkan cukup ancient debris dnether itu Singkat cerita dalam waktu yang cukup lama Akhirnya gua berhasil mengumpulkan nethered angle untuk menyelesaikan quest kita yang keempat Nah di misi kali ini kita akan mendapatkan armor naga geni Armor naga geni ini memberikan efek 10 armor tambahan dan 5 health tambahan juga Jadi sekarang kita sudah full armor naga geni yang dipakai oleh Wiro Sableng temen-temen Itu tandanya kita harus menyelesaikan quest terakhir untuk mendapatkan kapak naga geni Ya kayaknya ada yang kurang aja gitu loh Kalau misalkan superhero Wiro Sableng ini gak ada kapak naga geninya Quest selanjutnya gua semangat banget guys Ya karena ada quest terakhir untuk mendapatkan semua ekipmen yang dipakai Wiro Sableng termasuk kapak naga geni itu Jadi gua balik lagi ke nether untuk mengambil glowstone yang kita butuhkan untuk menyelesaikan quest kali ini Jujur aja agak susah ya dong temen-temen ya Mengumpulkan glowstone ini karena pickaxe kita itu belum ada ancient shield touchnya Setelah mengambil glowstone gua balik lagi ke overworld dan mengumpulkan iron ingat Akhirnya kita berhasil mengumpulkan semua persyaratan untuk menyelesaikan quest ini Dan ya kita berhasil mendapatkan kapak legenda itu Yaitu kapak naga geni Tapi sayangnya di kapak ini kita belum bisa menggunakan skill dari Wiro Sableng itu sendiri Berarti next kita harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan ability atau skill yang dipakai Wiro Sableng ke dalam kapak naga geni ini Seperti yang kalian lihat disini ada beberapa list ability yang harus kita dapatkan untuk memaksimalkan kekuatan dari kapak naga geni ini Yang pertama itu ada sayatan listrik Ada kapak melayang, aura sakti, serangan petir bertubi, dan yang terakhir adalah amukan pendekar sejati Jadi semua ini adalah skill yang dimiliki Wiro Sableng By the way ini skillnya emang sengaja gua bikin gak mirip ya guys ya sama yang di film fiksinya itu Biar tampil beda aja gitu kan Besok harinya gua pergi berkelana ke lautan untuk mengkill Drawnet Pada malam hari tiba gua langsung berenang dan menghabisi para Drawnet yang ada disana Jujur aja susah-susah gampang sih temen-temen buat cari Drawnet ini Soalnya nunggu mereka yang spawn itu lama banget dan dikit juga gitu kan Belum lagi ketemu Drawnet yang bawa Trident kayak gini Hah ampun deh Contohnya kayak gini nih temen-temen Akhirnya setelah disiksa sama Drawnet yang bawa Trident tadi gua berhasil menghabisi mereka semua dan kembali ke base kita Langsung aja disaat itu gua mengambil reward dari quest kali ini Yah kalian bisa lihat temen-temen Jadi sayatan listrik itu setiap kita nge-hit pake kapak naga geni ini Musuh yang terkena hit akan terkena efek listrik dan terkena damage tambahan Pada hari itu karena gua mager buat bikin farm XP ataupun semacamnya Disini gua memutuskan untuk AFK Fishing dalam waktu yang cukup lama guys Sampai-sampai beberapa chest yang gua taro di bawah AFK Fishing kita itu penuh temen-temen sama lootingan Ya sebenernya ini metode yang gua gunain untuk dapetin buku enchant, loyalty, dan channeling Karena kedua jenis enchant itu akan kita butuhkan untuk mengambil skill Wiro Sableng yang lainnya Terus dari hasil mancing itu gua juga mendapatkan bahwa yang ada enchantnya itu bagus temen-temen Termasuk ada enchant infinity dan flame Sebenernya gua AFK Fishing itu lebih dari 30 hari ya temen-temen ya Cuma ya itu ga gua masukin ke bagian 100 hari lah Buang-buang waktu aja gitu Nah disaat itu gua juga mengenchant beberapa senjata dan armor kita dari buku enchant yang kita dapatkan dari mancing Pada hari berikutnya gua pergi ke nether untuk mencari Warpath Forest Biome Yaitu untuk mencari enderpol disana Dan sesampai di nether pertama-tama gua trading dulu dengan Mbak Piglin yang galaknya ini Aduh minta ampun deh Karena hasil tradingnya tuh jelek banget ya temen-temen Udah gitu galak mending bagus gitu kan Akhirnya gua kill aja tuh piglin karena kesel Singkat cerita gua menemukan Warpath Forest Biome Cuma ya emang forestnya itu kecil banget loh temen-temen Aduh apes banget gua sumpah Kemudian gua lanjut berjalan untuk pengaruhi nether ini Tak jauh dari gua berjalan dari tempat tadi Disini gua malah menemukan nether fortress Setibanya di nether fortress itu gua minum ramuan fire resistant terlebih dahulu Ya terus ngebantai para blaze yang ada disana untuk mendapatkan blaze root mereka Eh bentar-bentar-bentar Ini kenapa kayak Hello Kitty gini ya kepala gua Setelah cukup lama akhirnya gua berhasil mendapatkan blaze root yang cukup Kemudian gua melanjutkan berburu enderman di Warpath Biome Forest yang lainnya Disana gua dapet lumayan banyak ender pearl Ya lalu sesampainya di base gua membuat eye offender Ya karena kita akan pergi ke the end Hanya untuk mengambil chorus fruit Dan ya entah kenapa ini kayaknya ngetes kesabaran banget deh misi yang kedua ini Kita harus ngalahin naga pergi ke other world untuk mendapatin chorus fruit doang What? Ya semua itu gua lakukan tentu saja untuk menyelesaikan dan mengaktifkan quest skill dari Wirosalbang yang kedua Ya mau ga mau ya temen-temen ya daripada kita ga dapet skillnya gitu kan Jadi kita harus tetap gigih dan semangat temen-temen Jauh jarak yang gua tempuh untuk mencapai letak dari stronghold ini Karena pada akhirnya disaat gua lempar eye offender kita itu mengarah tepat ke bawah Ya tepat ke bawah tanah temen-temen Itu tandanya stronghold itu sudah dekat Dan ya akhirnya kita berhasil menemukan letak dari stronghold itu Di stronghold itu gua mengambil sebanyak kemungkinan buku Ya soalnya kita pasti butuh banget buat enchant nanti Oh iya di perpustakaan stronghold ini ya bisa dibilang deril perpustakaan menyatu dengan alam gitu ya Jadi membaca sambil melihat alam sekitar gitu loh Soalnya letaknya itu menyatu dengan last cave Ya jadi kayak keliatan sejuk banget dan indah gitu Walaupun keberadanya itu emang agak bikin merinding gitu ya Nah sebelum masuk melawan naganya temen-temen Disini tuh gua buat nether portal terlebih dahulu Ya biar apa? Biar kita gak sulit untuk bolak-baliknya nanti Kalau kita pengen ke stronghold lagi Sesudah membuat portal tadi Gua kembali lagi ke stronghold dan memasang eye offender untuk mengaktifkan portalnya Oke guys Kapan lagi gitu kan? Kalian ngeliat virus sableng lawan ender dragon di minecraft Nah makanya subscribe guys Sumpah ini aduh Nah kalau gitu tanpa basa-basi Langsung aja kita gas masuk dan mengalahkan ender dragon itu temen-temen Let's go Ya sebelum melawan ender dragonnya Seperti biasa disini kita hancurkan terlebih dahulu ender crystalnya Biar naganya itu gak ngeheal Singkat cerita disaat melawan naga itu Gua sempat terpenal tinggi ke atas Yah tapi untung aja health kita itu banyak Aman-aman aja gitu kan Karena tuh naga udah songong banget ya temen-temen ya Barulah disini tuh gua pake cara dengan menggunakan bat gitu loh Ya sayang banget guys Gua cuma bawa 3 bat gitu Coba aja kalo lebih Mungkin bisa lebih cepet tuh mati naganya Nah setelah sekian lama Naga itu pun tak kuat menahan damage dari kapang naga geni kita Dan tenggelam dalam kekalahan Anjay kapan lagi di universablon ngeheal ender dragon Let's go temen-temen By the way jangan lupa ambil XP nya Dan juga biji naganya Nah sekarang kita harus bergegas pergi ke outer world Ya tapi sebelum itu disini gua menghajar beberapa ekor enderman untuk mengambil ender pearl mereka Ya mumpung kita itu udah kuat gitu kan Kita batin banget tena ini mereka Nah biasanya kan ini resek banget nih Makhluk satu ini Nah setibanya di outer world dan melakukan perjalanan yang cukup lama Gua berhasil menemukan NCT yang ada ship nya Ya langsung aja disaat itu gua menghajar stalker yang ada disana Lalu mengambil elytra dan kepala naga yang kita cari Yah akhirnya kita berhasil menyelesaikan quest kedua untuk mendapatkan skill kapak melayang Yah kalau macem-macem kapak melayang temen-temen Setibanya di over world Gua langsung membuka quest dan mengambil rewardnya Yaitu skill kapak melayang Kesokan harinya gua berkelana untuk mencari kelinci Ya untuk mencari mereka kita harus pergi ke biome desert Beruntung ternyata biome desert itu tak begitu jauh dari base kita Ya kalau penjauh kan kita ada elytra ya temen-temen ya Nah sesampai disana gua menemukan sebuah desa villagers Dan yang uniknya lagi ada pohon azalea yang tumbuh satu-satunya di desert itu Alright guys ya ayo kita buru kelinci nya Nah buat kalian yang penyayang kelinci skip aja ya temen-temen ya bagian ini Lagi pula nih jujur aja ya temen-temen ya Kalau bukan karena quest gua gak bakal ngekill nih kelinci-kelinci gitu loh Karena ini aduh kasian banget gitu loh Eh wait 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 Eh yo What the Eh lu Ngapain dah lu kelinci-kelinci Random banget sumpah Setelah cukup lama akhirnya gua berhasil mengumpulkan draw rabbit yang kita butuhkan Di dalam perjalanan pulang gua singgah di bayam jungle yang ukurannya itu kecil banget temen-temen Ya kenapa jungle ini kecil banget ya Kayak diapit dua bayam yang berbeda gitu Dalam perjalanan pulang dari kejauhan gua melihat ada banyak pohon yang terbakar Tanpa basa-basi langsung aja gua mampir kesana buat mademin apinya Ya biar kebakarannya itu gak menjemur lebih luas ya temen-temen ya Soalnya bahaya juga kalo kebakaran hutan gitu Sumpah dah ini Si kauri satu ini dengan gua aja Gua alat lu Nah kan kalo kayak gini udah aman temen-temen Nah sesampai dirumah gua langsung disambut sama dua tulang hidup ini Ya mereka kayaknya pacaran sama cewek yang sama deh itu Makanya pada berantem Dih kalah main kekerasan di tulang sumpah Lagian sih ada-ada aja Kesokan harinya gua pergi ke kev untuk mencari squid Nah kita butuh glowing squidnya itu temen-temen Dalam menjalankan quest kali ini tuh ya kita harus sabar lah ya Karena respon squidnya itu lumayan agak lama gitu Alhasil gua menunggu di dalam air menggunakan pintu sebagai pernapasan Ya sewir-wir-wir-wir-salbeng yang kalian gitu loh Kalo di dalam air yang gak bernapas ya mati-mati juga gitu kan Kan gak lucu gitu Ngomong-ngomong kalian pernah gak sih guys ketemu sama bat kayak gini Atau kelilawar kayak gini tuh di dalam kev Kayak bocil batman aja nih bocah Sumpah Tumben gitu kan ada bat yang hinggap di langit-langit kev Lo kotri banget ini emang Nah karena gua pikir di spot tadi itu Respon glow squidnya itu dikit ya temen-temen ya Alhasil gua keliling di kev itu untuk mencari spot lain Nah di kev itu gua menemukan sebuah ravine Yang di dalamnya itu terdapat banyak glow squid Dan ya akhirnya temen-temen Walaupun menghabiskan waktu yang cukup lama Untuk menyelesaikan misi kali ini Ya Kita bisa mendapatkan aura sakti ini temen-temen Jadi aura sakti ini tuh ketika digunakan Kita akan mendapatkan efek strength 2 Dan mendapatkan movement speed tambahan Dan ditambah lagi pas make ini Efek hitnya itu Kalo kena mob nih ya temen-temen ya Bisa mantul gitu loh efek listriknya Pada malam itu setelah menyelesaikan quest ketiga Gua pergi ke tempat afk fishing kita Untuk mencari buku enchant channeling Kemudian pada pagi harinya Gua pergi ke area base kita Untuk mengambil snowball disana Ya kita butuh sebanyak 256 snowball Ya untung aja deket gitu kan Setelah selesai mengambil snowball tadi Gua melanjutkan membuat slowness potion Nah untuk membuat slowness potion itu Lumayan susah juga ternyata temen-temen Pas gua baca-baca gitu kan Tapi untung aja ingredientnya itu Kita udah dapetin duluan gitu loh Slowness potion itu Kita bikinnya harus pakai Rabbit food Untung aja kita udah dapet gitu loh Walaupun satu biji Ya dikarenakan kaki rabbit itu juga Sedikit lo kotri ya temen-temen ya Susah nyarinya Dalam quest yang keempat ini Skill yang ke unlock itu adalah Serangan petir bertubi-tubi Jadi kalo musuh kena skill ini Mereka akan terkena efek stun Ya soalnya ditambah lagi Skill ini tuh Jangkauannya tuh area temen-temen Jadi ya mantap lah gitu kan Nah balik lagi ke gameplaynya temen-temen Kali ini kita pergi ke nether Untuk mencari ghastir Karena misi kita selanjutnya Harus mengkill ender dragon lagi Tadinya sih gua pikir Sistem killnya itu Bakalan ngedetect Kill yang sebelumnya kan Di quest ini tuh Tapi Mungkin itu cuma berlaku Buat kayak mau sel biasa gitu kan Ya tapi sudahlah Yang penting sekarang kita Kita kumpulin aja dulu ghastirnya Terus kita bikin ender crystal deh Nah ketika di nether Gua menemukan bastion remnant Karena gua tergiur Dengan harta emas yang mereka miliki Jadi gua masuk Dan ngebantai mereka satu per satu Dengan skill yang kita punya Oh iya Gua juga dapet Dua ancient debris disana temen-temen Setelah itu Gua lanjut mengambil Block of gold yang ada disana Ya di tengah-tengah Bastion remnannya Singkat cerita Gua berhasil mendapatkan Beberapa ghastir Setibanya di overworld Gua langsung membuat ender crystal Lalu pergi menuju di end Sesampainya di di end Gua langsung menaruh end crystal Agar ender dragonnya itu Kembali ngespung Karena armor dan skill yang kita punya Di saat itu Gua dengan mudah mengalahkan Ender dragonnya Temen-temen Let's go Kita perang lawan ender dragon lagi Temen-temen Lumayan nih Kalau kita berhasil ngalahin Dapetin XP deh Walaupun capek ya Tapi gak apa-apa lah ya Setelah mengalahkan ender dragonnya Gua pergi ke NCT Untuk mengkill Salker yang ada disana Dan ya Akhirnya Dengan penuh perjuangan Kita berhasil menyelesaikan Quest terakhir dari Skill Wiro Sableng ini Jadi Skill ini bernama Amukan Pendekar Sakti Skill jenis ini Mengeluarkan aliran Distrik area Yang menggentarkan langit Wah Keren banget nih skillnya Ya Jadi Ketika skill ini dikeluarkan Itu tanah dan area sekitar Itu ikut bergetar gitu loh Temen-temen Asik Saking GG-nya ini skill sumpah Kesokan paginya Gua dihampiri oleh Yasinto Gendeng lagi Hmm Kayaknya Beliau selalu datang Ketika sebuah quest akhir Telah diselesaikan Yang bilang Kita harus lebih hati-hati Dalam menjalankan Quest tahap terakhir ini Karena Ini adalah tahap power up Di quest tahap ini Akan banyak berbagai cobaan Salah satunya adalah Rasa putus asa Karena musuh terbesarnya Ialah diri kita sendiri Oh iya Gua baru ngah temen-temen Karena menyelesaikan quest Terakhir ability kemarin Eletra yang kita punya pun Ikut hilang Tapi beruntungnya disini Eyang memberikan kita Sebuah telur naga Nantinya Naga ini Yang akan membantu kita Dalam berpetualang ke depannya Hampir setengah hari yang lamanya Gua merhatiin Ajaan itu telur naga Tapi telur itu Gak bergerak sama sekali Sementara menunggu telur itu menetas Disini gua pergi mencari apple Untuk membuat golden apple Karena kata Eyang Ketika naga itu menetas Kita harus menjinakannya Menggunakan golden apple Lumayan mahal juga ini ya Buat ngejinakin naganya Tapi gak apa-apa lah Yang penting netas tuh telur Nah ketika malam hari Gua bela-belain gak tidur Demi nungguin tuh telur naga netas Dan untungnya disini Telur naga itu mulai bergerak Dan ya akhirnya Naga itu pun menetas temen-temen Sumpah sih gua seneng banget Dan besok paginya Gua memberi sebuah nama Kepada naga itu Ya mungkin nama itu cocok Karena sesuai dengan warna tubuhnya Setelah memberi nama Gua pun langsung memberikan Naga itu golden apple Agar dia bisa berevolusi Wih keren banget ini cuy Kita bisa naik naga ini Kemana-mana deh Kalau gitu caranya mah Keren-keren kamu grizzly Pada hari itu Gua membuat sebuah kanan kecil Untuk grizzly Ya setelah melihat persyaratan quest berikutnya Ternyata Kita membutuhkan semaka emas Untuk membuat potion of healing Jadi gua ajak aja grizzly Ikut bersama kita Ya hitung-hitung Dia bisa menikmati Dunia yang luas ini Di dekat sebuah desa villagers Di dalam rumah Gua melihat banyak bocil Lagi pada ngumpul Ya pas gua dateng Mereka langsung terpana gitu Kayaknya Mungkin mereka kaget juga kali ya Kok ada wirosablong gitu Di kehidupan nyata Setelah beranjak dari desa villagers tadi Dalam perjalanan Perhatian gua teralikan oleh bentuk tebing yang indah Singkat cerita Hampir satu harian lamanya gua pergi bersama grizzly Untuk menemukan biome jungle Beruntungnya Di saat itu Keberadaan semangka yang kita cari Tidak begitu jauh Ya jadi kita gak perlu repot-repot Mencari sampai masuk ke dalam hutan Karena kita sudah berhasil mendapatkan semangkanya Sekarang gua bersama grizzly Kembali lagi pulang Dan sesampai di base Gua langsung membuat potion of healing Dan beberapa item lainnya Yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan quest kita Jadi Tingkat pertama dari power up ini Adalah tekat pendekar Nah efek dari tingkatan tekat pendekar ini adalah Hill kita akan bertambah sebanyak 3 bar Wah ini bakal ngebantu banget Kalo misalkan kita ngelawan naga geni itu nanti temen-temen Hari pun berganti Begitupun juga dengan quest yang harus kita selesaikan Di hari itu Gua pergi ke nether Untuk mengambil magma block sebanyak 1 stack Ya kita butuh itu Untuk perceratan quest kali ini Di saat itu Gua hendak memasukkan magma block itu Kedalam sucker box yang kita punya Akan tetapi Gua sempat terjatuh Karena kedorong sama sucker boxnya temen-temen Haa Untung aja Disini armor dan health kita udah banyak Jadi aman-aman aja tuh Oh iya Di nether itu Gua juga mengambil 10 lava bucket Ya kemudian Gua pergi ke nether fortress Yang pernah kita temui Tujuan kita pergi ke sana Yalah untuk mengkill magma slam Nantinya magma krim yang mereka drop Akan kita butuhkan Untuk menyelesaikan quest kita Ya Jadi Ini tuh bisa dibilang Agak ini ya Questnya tergolong mudah temen-temen Karena ingredientnya itu Yang dibutuhkan Hanya dari satu tempat Yaitu di nether Dan pada akhirnya Kita berhasil menyelesaikan Quest yang core up kedua Jadi Power ini bernama Tekad hati Ya artinya Kalau kita bertekad Dan bersungguh-sungguh Maka mimpi atau tujuan kita Akan tercapai Ya Sejauh ini sih Gua belajar dari setiap Nama skill Yang dimiliki oleh Virus Hableng itu Punya makna Tersendiri ya Temen-temen ya Ngomong-ngomong Efek dari tekad hati ini tuh Ketika kita mempelajari skillnya Yaitu kita akan mendapatkan Fire Resistance Wah Pantes aja tuh Kayak ingredientnya kan Yang berbau-bau api gitu Tadi ya temen-temen ya Ya Dengan begini Kita gak perlu khawatir lagi Kalau semisal kita jatuh Kedalam gunangan lava Gitu kan Ya Gak usah khawatir lah Udah ada Fire Resistance Hari berikutnya Gua kembali lagi Ke nether temen-temen Ya Kali ini Tujuan kita pergi ke nether fortress Yaitu untuk Mengkill Wither Skeleton Sebanyak 128 kali Sumpah sih ini Quest yang paling Menguji kesabaran gua Temen-temen Walaupun agak susah Ya Tapi gua tetap sabar Untuk menunggu spawn Dari Wither Skeleton Yang ada di nether fortress itu Ya lagi pula kan Kita juga udah Punya skill Virus Hableng gitu ya Yang efeknya area Jadi lebih mengudahkan kita deh Nah Setelah selesai menghabisi Para Wither Skeleton itu Dari Mengkill Wither Skeletonnya Gua mendapatkan 6 biji kepala Wither Nah Ini bakalan berguna banget Untuk menyelesaikan Quest selanjutnya Nah Quest tahap ini Bernama Tekad Raga Geni Artinya Adalah Tekad yang sudah dibalut Dengan rasa perjuangan Dan penuh darah pengorbanan Dari efek ini Kita mendapatkan Strength 2 Dan 4 Hurd tambahan Tahap demi tahap Dari power up Hero Hero Sableng Telah kita lalui Dan sekarang Kita sudah mencapai Quest yang keempat Jadi Di quest kali ini Kita harus mengumpulkan Tulang sebanyak 128 biji Blowstone Sebanyak 128 biji juga Dan 128 quars Dan yang terakhir Kita juga harus mengumpulkan 64 sausen Ya Untuk quest kali ini Susah-susah gampang guys Walaupun kita Sebenernya bisa mendapatkan Semua ingredientnya itu Di nether Tapi ya jumlahnya itu loh Lumayan banyak Jadi Tahap keempat ini Bernama Tekad Jiwa Nah Tahap ini mempunyai arti Jiwa itu adalah Benih kehidupan Jiwa dipercaya Mencangkup pikiran Dan kepribadian Serta persamaan Dengan roh akal Dari manusia itu sendiri Di dalam teologi Jiwa dipercaya Hidup terus Setelah seseorang meninggal Dan sebagian agama Mengajarkan bahwa Tuhan adalah Pencipta Jiwa Oh ternyata Selama ini Kenapa yang selalu Mengingatkan kita Atau lebih tepatnya itu Orang tua kita Selalu mengajarkan Arti kehidupan Dan selalu menghormati Leluhur Salah satunya Kebudayaan yang Ditinggalkan oleh mereka Pada hari berikutnya Tibalah kita Di quest terakhir Untuk Hero Hero Sableng ini Teman-teman Di quest terakhir ini Adalah tahapan Yang paling berat Kita harus mencari Heart of Sea Nether Star Dragon Age Enchanted Golden Apple Dan Crying Obsidian Semua ingredient itu Mencakup seluruh Alam semesta Seperti Overworld Lautan Nether Dan Dragon Age Itu untuk The End Kebetulan Disini Sebelumnya Gue udah pernah Menemukan peta Harta Karun Ketika mencari Drawnout Waktu itu Tak butuh waktu lama Gue berhasil Menemukan keberadaan Heart of Sea Di Treasure Chest Ya dikarenakan Dalam menjalankan Misi kali ini Gue juga ajak Grizzly Ya dia sangat Ngebantu banget Kemudian Pada malam harinya Gue menemukan Ruined Portal Dan menemukan Enchanted Golden Apple Disana Setelah mendapatkan Kedua item tadi Gue kembali lagi Ke base kita Anak manis Anak manis Satu Dua Besok harinya Gue pergi ke Nether Ya kali ini Kita pergi ke Atap Nether Yaitu Bedrock Karena di tempat itulah Kita akan ngespawn Wither dan melawannya Sesampainya disana Gue langsung ngespawn Wither pertama Let's go Kita hadapi Withernya Ketika menghadapi Wither kali ini Gue ngerasa Tidak terlalu mudah Dalam melawannya Karena kita punya Bow yang powerful Dan juga skill Dari Wirosalbang itu sendiri Setelah berhasil Mengalahkan Wither pertama Dalam perjalanan pulang Tiba-tiba Gue melihat Sesosok misterius Dari balik kabut Nether Kalau dilihat Dari nama bosnya Dia itu adalah Raja dari Para Wither Emang sih Bentuknya itu Agak berbeda Dari Wither pada umumnya Nah karena ini adalah Quest terakhir kita Dengan penuh semangat Dan rasa percaya diri Gue tetap melawan Raja Wither itu Lagi pula Kita gak boleh kalah Tengah-tengah Dari makhluk Nether ini Dan ya Untung aja Kita melawatnya itu Di atas atap Nether Coba aja Kalau di Everworld Bah udah rusak Pasti ini Dimash yang diberikan Oleh Raja Wither ini Lumayan sakit Karena gue beberapa kali Sempat memakan Golden Apple Yang kita punya Ya walaupun Dar kita banyak Tapi Cukup terkuras juga Setelah berjuang cukup lama Akhirnya Raja Wither itu pun Berhasil gue kalahkan Tadinya sih Gue mikir kayak gitu Tapi di saat Gue hendak mau pulang Tiba-tiba Raja Wither itu Ngespawn lagi Kali ini Dia gak terbang Melainkan Seperti merangkak gitu Dan yang apasnya lagi Di saat itu Gue juga kehilangan Bau powerful kita Walaupun begitu Kita gak boleh Jadi pecundang Kita tetap harus Menghadapinya Karena kita Masih punya kapak Naga Geni Ayo kita Serang dia Tuan-tuan Maju kapak Naga Geni Dan ya Akhirnya Kita berhasil Mengalahkan Makhluk ini Setelah menghadapi Raja Wither tadi Gue bergegas Pergi pulang Dengan cara Membuat Nether portal Sesampainya di Overworld Ternyata Nether portal kita itu Jaraknya lumayan Jauh juga dari base Tapi tenang guys Kita tinggal Panggil Grizzly aja Dan ya Kemudian Gue kembali Bersama Grizzly Ke base kita Dengan selamat Dan Tiba lah saat yang kita tunggu-tunggu Akhirnya Misi terakhir ini Berhasil kita selesaikan Jadi Tekad alam semesta ini Akan memberikan seluruh efek Kepada kita Seperti yang kalian lihat Ya sesuai dengan namanya Alam dan semesta Yang selalu Menyediakan apa yang kita butuhkan So Sewajarnya kita harus Menjaganya ya Teman-teman ya Dan jangan pernah Sesekali Merusak apalagi Menentang alam dan semesta ini Di saat gue pikir ini adalah hari terakhir kita Untuk menjadi Wiro Sableng Tiba-tiba Saat itu Eyang Sinto Gendeng Datang kembali menghampiri Eyang Kebetulan sekali Aku Membawa kabar gembira Yah Kalau aku sudah berhasil Menelesaikan semua misi Yang Eyang memberikan Jangan senang dulu Muridku Karena Masih ada satu misi lagi Yang harus kamu selesaikan Misi apa itu Eyang? Kamu Harus ikut Denganku Aku Akan mengantarmu Meluju portal Keberadaan Naga Geni itu Baiklah Kalau begitu Aku akan ikut dengan Eyang Berbeda dengan sebelumnya Kali ini Eyang mengajak gue Untuk ikut dengannya Kata beliau Masih ada misi terakhir Untuk penyempurna Dari semua yang kita dapatkan Yaitu Dengan mengalahkan Naga Geni Dia adalah Naga berkepala tiga Satu hari Lamanya gue Untuk sampai ke portal Menuju keberadaan Raja Naga Geni itu Geza Kamu harus berhati-hati Dalam menghadapi Naga Geni itu Karena Dia adalah Makhluk yang licik Dan berbahaya Baiklah Eyang Aku akan selalu waspada Dan berjanji Untuk mengalahkan Naga Geni itu Jangan sekali-kali Meremehkannya Karena Naga itu Adalah Jemaan Dari seorang pendekar Yang sakti Sama sepertimu Tapi Dia terlalu tamak Akan kekuatan Dan kekuasaan Dengan tekat yang kuat Dan penuh keberanian Serta mengingat Pesan dari Eyang Gue pun memberanikan diri Untuk masuk ke dalam portal tersebut Doain gue ya teman-teman Biar bisa mengalahkan Naga Geni itu Dan kita berhasil selamat Kembali pulang Setelah memasuki portal itu Gue melihat ada naga Berkepala tiga Persis seperti apa Yang diceritakan oleh Eyang Sepertinya Naga Geni itu Sudah mengetahui Kedatangan kita Ternyata Kau lah pendekar itu Aku sudah lama menantikan Semua ini Yah Akulah pendekar sejati Wiro Sableng Aku adalah murid Eyang Sinto Gendeng Aku datang kesini Untuk menghabisimu Naga Geni Nenek tua itu Cepat atau lambat Kau akan hanyut dalam kekuasaan Dan kekuatan yang gelap Tidak Aku tidak sama sepertimu Yang haus akan kekuatan dan kekuasaan Sejatinya Pendekar adalah Ia yang berhasil membawa perdamaian Baiklah Ayo tunjukkan kekuatan itu Aku akan mengalahkanmu Naga Geni Yaaat Jurus amukan pendekar sakti Dengan kekuatan dan armor yang kita punya Disini gue melawan Naga berkepala tiga itu Tanpa rasa takut sedikit pun Sebab itulah Kapak Naga Geni ini hadir Yaitu Untuk menghabisi tuannya yang berkhianat Dan tidak mematuhi kehendak alam semesta Eyang bilang Naga ini adalah Perhujutan dari seorang pendekar Yang pada masanya Selalu membuat kerusuhan Di antara umat manusia Nah ketika menerima serangan yang cukup kuat Kepala Naga Geni ini Akan terlepas dari badannya Kau tidak akan bisa mengalahkanku Aku adalah Naga Geni Akulah yang terkuat di muka bumi ini Aku tidak akan kalah darimu Naga Geni Aku sudah berjanji kepada Eyang Untuk mengalahkanmu Aku akan membawa perdamaian Tidak sama seperti dirimu Lagi pula Sekarang Kapak Naga Geni ini Ada dalam genggamanku Aku akan menghabisimu Majulah Habisi dia Kapak Naga Geni Matilah kau Hiya Tidak Akhirnya teman-teman Kita bisa mengalahkan Naga Geni itu Dia kuat sekali Karena kita sudah berhasil melewati sumberin tangan yang ada Mungkin petualangan kita kali ini akan gue akhir sampai disini ya teman-teman ya Saking banyaknya misi yang harus kita selesaikan Gue sampai lupa teman-teman buat bikin rumah Mungkin bisa dibilang ini video pertama gue Yang emang gak bikin rumah gitu loh ketika berpetualang Ya mungkin kita akan bikin rumahnya itu di 200 hari ya teman-teman ya Sebelum pamit Gue mau minta maaf kepada kalian Kalau ada kata-kata yang salah Dalam video kali ini Dan juga gue sadar bahwa Video kali ini masih banyak kekurangannya teman-teman Dan gue juga mengucapkan terima kasih Kepada kalian yang selalu bertanya Dan menunggu untuk konten 100 hari gue Sampai berjumpa di petualangan seru lainnya teman-teman Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya Agar gue lebih semangat untuk bikin konten yang menarik ke depannya Gue Gizawiro Sableng Pamit undur diri Dan salam pendekar sejati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton